Halo, selamat pagi, anak-anak, bagaimana pagi ini, anak-anak? Saya harap kalian semua baik-baik dan penuh dengan spirit. Dan sekarang, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan-Tuhan, terima kasih untuk berdoa-doa sampai saat ini. Sekarang kita ingin belajar, tolong buka hati-hati dan pikiran kita untuk mendapatkan pelajaran dengan baik. Berdoa-doa, ibu-bu kita, dan semuanya. Berdoa-doa untuk semua kemahiran kita. Terima kasih Tuhan. Amen. Oke, anak-anak, sebelumnya, kamu ingat untuk selalu menjaga kesehatan. Tugas yang semalam yang belum dikumpul, silakan diberikan sama Miss Nopi. Masih Miss tunggu ya, anak-anak. Selamat belajar, semangat. Baiklah, anak-anak, kita sekarang masuk pembelajaran 6. Dengarkan materi yang akan Miss berikan. Halaman sekolah sangat rindang, banyak pohon dengan daun yang lebat. Anak-anak mengobrol dan bermain di bawah pohon. Selanjutnya, Miss akan bacakan sebuah percakapan. Anak-anak Miss dengarkan percakapannya. Aku suka sekali bermain di halaman sekolah. Pohonnya rindang dan udaranya sejuk. Aku setuju denganmu, Udin. Karena banyak pohon, kita dapat berlindung dari sinar matahari yang terik. Apakah kamu melihat Siti, Dayu, dan Lina? Aku belum melihat mereka dari tadi. Mereka sedang melihat pohon yang mereka tanam tadi pagi. Pohon apa yang mereka tanam? Pohon cemara. Apakah kamu pernah melihat pohon cemara, Niko? Sepertinya aku pernah melihat pohon cemara saat pergi berlibur ke puncak. Dimanakah mereka menanam pohon cemara? Di dekat ruang guru. Begitulah isi percakapan mereka. Sekarang, coba anak-anak Miss amati gambar tanaman tomat berikut ini. Tempat kita lihat bahwa tanamannya sedang tumbuh subur ya, nak. Nah, ibu guru mengajak para siswa untuk mengunjungi kebun di belakang sekolah. Di kebun tumbuh tanaman tomat. Tanaman tomat sudah berbuah dan siap dipetik. Para siswa mengamati buah tomat yang sudah dikemas dalam plastik. Anak-anak Miss perhatikan, ini ada beberapa kantong plastik yang berisi tomat. Ada yang isinya 500 gram, ada yang 1 kilogram, ada yang 2 ons, dan ada yang 5 ons. Nah, anak-anak Miss, coba sebutkan berat setiap kemasan tomat dalam plastik tersebut. Ini berat 4 tomat adalah 500 gram. Sedangkan berat 6 biji tomat adalah 1 kilogram. Dan kantong ketiga itu berisi tomat sebanyak 3 biji beratnya 2 ons. Dan kantong keempat berisi 4 tomat yang beratnya 5 ons. Coba anak-anak Miss, sekarang kita membuat perbandingan berat tomat dengan menggunakan satuan berat seperti kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Coba amati gambar kemasan tomat ini, anak. Kemudian kita jawab soalnya bersama-sama. Kita kerjakan seperti contoh berikut ini. Berat tomat 500 gram itu sama dengan 5 ons. Jika anak-anak kerjakan itu sama ya, nak. Nah, soal nomor 1. 500 gram itu kurang dari 1 kilogram. Nomor 2. 500 gram itu lebih dari 2 ons. Nomor 3. 1 kilogram itu lebih besar dari 500 gram. Nomor 4. 1 kilogram itu lebih besar dari 2 ons. Dan nomor 5. 1 kilogram itu lebih besar dari 5 ons. Soal nomor 6, 2 ons itu kurang dari 500 gram. Dan nomor 7, 2 ons itu kurang dari 1 kilogram. Nomor 8, 2 ons itu kurang dari 5 ons. Nomor 9, 5 ons itu sama dengan 500 gram. Nomor 10, 5 ons itu kurang dari 1 kilogram. Dan nomor 11, 5 ons itu lebih besar dari 2 ons. Itulah perbandingan dari keempat kantong plastik yang berisi tomat tadi, nak. Anak-anak Miss boleh buktikan di rumah dengan cara menghitungnya apakah sudah benar. Nah, anak-anak Miss selanjutnya kita akan memberi tanda centang dan tanda silang untuk pernyataan yang sesuai atau tidak sesuai dengan tata tertib di sekolah. Mari kita kerjakan bersama-sama. Perhatikan pernyataan nomor 1. Siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Kita beri tanda silang karena ini tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Nomor 2, siswa aktif memberikan pendapat pada diskusi kelompok. Maka kita berikan tanda centang karena ini sesuai dengan tata tertib sekolah. Nomor 3, mendengarkan dengan baik ketika temannya berpendapat. Ini juga kita berikan tanda centang karena sesuai dengan tata tertib di sekolah. Nomor 4, siswa menanggapi pendapat temannya dengan santun. Ini juga kita berikan tanda centang karena ini sesuai dengan tata tertib sekolah. Dan pernyataan nomor 5, hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota. Ini kita berikan tanda centang karena tidak sesuai dengan tata tertib. Selanjutnya, mari kita tuliskan kembali pernyataan yang mendapat tanda silang tadi, nak. Pernyataan pertama adalah, siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Ini tidak boleh kita lakukan karena akibatnya siswa menjadi kurang memahami tugas yang harus diselesaikan, sehingga tidak bisa berperan aktif dalam kelompok. Dan sekarang kita kerjakan soal berikut ini. Nomor 1, siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Akibatnya siswa menjadi kurang memahami tugas yang harus dia kerjakan. Jadi ini tidak boleh dilakukan. Nomor 2, hasil diskusi itu disimpulkan berdasarkan pendapat satu orang. Ini akibatnya adalah hasil diskusi tidak diterima oleh semua anggota karena bukan merupakan keputusan bersama. Sampai sini paham ya, nak? Nah, demikianlah pembelajaran kita di buku tema 6. Nanti tugasnya adalah mengerjakan soal dari kuisis. Anak-anak kerjakan batas waktunya sampai hari Sabtu. Dan minggu depan, anak-anak Miss sudah mengikuti UB2. Jawab soal-soal UB2-nya dengan baik ya, nak. Selamat ujian ya buat anak-anak Miss nanti. Semangat! Oke kids, untuk selesai perjalanan kita hari ini, mari kita sing goodbye goodbye. Goodbye 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 students. See you, see you, see you, see you, see you, see you, see you students. Let's pray, let us pray. Thank you God for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless us, bless our parents and our teacher. Forgive us for all our sins. Thank you God. Selamat belajar ya anak-anak Miss, tetap semangat dan ingat untuk mengerjakan tugas kamu hari ini.